Liga 1, 18 tim. Liga 2, 24 tim. Itu yang di consider as profesional. Tiba-tiba, Liga 3 langsung 880-an tim gitu kan. Itu kayaknya Nabil itu bener-bener anak FM banget. Karena dia menggantikan pemain yang tua ke pemain yang muda. Halo, salam FM lovers. Tunggu lagi di channel kesayangan kita, Manager Virtual. Kali ini gue Haddy Fernandi bersama dengan Donny Fahroci. Yang merupakan mantan koordinator timnas Indonesia. Dan juga, sebelumnya pernah menjadi korporat sekretari dari Borneo FC. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Bahwa Borneo FC sendiri dirikan oleh Nabil Hussein itu Terinspirasi dari game Football Manager. Nah, beliau ini juga suka dengan game Football Manager. Tapi udah pensiun sekarang men ya. Tapi kita cerita-cerita aja tentang timnas aja deh ya. Jadi, kan pernah main FM. FM kan kompleks. Tapi kalau di dunia nyata, Ngurus timnas itu lebih kompleks enggak? Atau sama kayak di FM? Mungkin kalau kita ngomongin, FM itu kan berpikir sebuah ekosistem olahraga yang udah mature ya. Yang udah dewasa, yang udah kompleks lah. Padahal dari segi managerial, sepak bola kita itu belum terlalu mature untuk hal-hal tersebut. Oke, ada banyak hal yang bisa kita dapat dari FM dan bisa diaplikasikan di sepak bola nyata. Cuma banyak hal juga yang dalam FM itu nggak ke-define. Kayak misalnya nih, masalah hal yang kecil-kecil kayak misalnya nyari lapangan latihan. Oh iya. Kadang, klub-klub kita kan masih sedikit struggling lah buat nyari lapangan latihan. Akhirnya harus nyewa tempat latihan di point A, ada restriksi apa, bahkan misalnya kalau latihan di tempat nyapa polisi nggak boleh datang penonton dan sebagainya. Itu kan belum sedetail itu di FM. Tapi, FM ini bisa jadi acuan juga buat siapapun yang pengen terlibat di sepak bola. Karena simulasinya lumayan-lumayan mendekati realistis lah ya. Misalnya kalau bicara Timnas, dulu kan jaman-jaman dulu sempat rebutan stadion ya, sama konser band ya. Konser musik ya. Itu kan nggak ada di FM. Nggak ada, hampir nggak ada ya. Bahkan, Timnas misalnya kalau TC itu pernah ada problem nggak sih? Misalnya tiba-tiba lapangan yang disewa ternyata hancur. Atau mungkin kalau Timnas mungkin nggak ngerasain, tapi kalau di level klub gimana? Karena kan Mas Donny ini sendiri juga pernah megang persikat ya. Atau cerita dia tentang bagaimana kesulitnya Borneo FC misalnya ketika lagi tanding di luar kota, terus ternyata lapangannya tidak sesuai dengan harapan. Terus misalnya Borneo kan terkenal pelatihnya Eropa. Apa yang? Standarnya, standar yang dibawa berbeda gitu ya. Iya, iya. Kalau ngomong Timnas, sempat sih ada kejadian, kita mau latihan di satu lapangan, kita udah book, udah bayar, buy online, tiba-tiba pas kita datang ada latihan lain selain sempat bola di centralbannya. Jadi kaget juga kita mau latihan, tiba-tiba ada yang latihan yang lain. Ternyata di saat yang bersamaan sama pengelola stadion itu disewakan juga, tapi centralbannya aja. Jadi agak lucu sih, jadi kita dari bench ke lapangan itu harus nungguin orang lari dulu. Karena yang centralbannya disewakan juga. Itu kejadian yang lumayan lucu juga sih di level Timnas. Nah kalau level di club, ya memang sedikit, standarnya memang sedikit lebih diturunkan. Tapi kita coba, waktu itu standarnya memang masih agak-agak ini ya, agak-agak jauh dibandingkan sekarang ya. Dulu yang penting adalah lapangan, tanah rata, bisa jadi tempat kita latihan. Tapi kalau sekarang kan kita udah tahu menjaga pemain supaya nggak cedera, lapangannya kondisinya harus lumayan sempuk apa gitu kan. Kalau dulu sih memang lumayan struggling ya, karena apalagi waktu di Bornya di Samarinda, pilihan lapangannya terbatas. Gak seperti teman-teman di Jawa. Jadi akhirnya kebanyakan kita menggunakan lapangan latihan sekaligus jadi lapangan tanding di stadion segiri. Oh berarti tandingan latihannya dari situ? Iya, dari situ kecuali. Berarti sama kayak persikat latihan di merpatih, tandingan di perpatih. Iya, seperti itu. Berarti di FM kan banyak nih role, ada sports science, ada pisau terapi, kemudian pelatih juga ada coach, ada assistant manager, manager. Kalau kita mungkin coach, manager, assistant manager satu orang ya. Kayak gitu. Nah itu, kan Mourneo tadi sambung pertanyaan saya, pelatihnya kan banyak yang dari Eropa. Bahkan kayaknya pelatih lokalnya cuma Iwan Setiawan yang berkenal ya. Di luar itu, pasti pelatihnya Eropa semua. Sampai hari ini pelatihnya juga dari Eropa ya. Pertama kali mereka datang terus ngelihat, mungkin waktu zamannya Brneo-nya Mas Doni itu yang ngelatih pelatih asingnya siapa? Yang kalau saya sih kebanyakan lokal, Iwan Setiawan. Waktu itu masukin Iwan Setiawan. The special one. Tapi kalau Iwan Setiawan kan nggak kaget ya, memang kondisinya dia kan dikasih gitu. Tapi misalnya ada nggak sih yang kesan mungkin, kan tapi waktu itu kalau nggak salah Iwan Setiawan tetap pelatih, tapi ada pelatih yang asingnya. Misalnya pelatih keeper. Setelah Iwan Setiawan itu baru datang Dragan Yuganovic. Dragan. Dragan itu karena lisensenya UFA Pro, jadi dia berpikir datang ke Indonesia itu semuanya udah ready gitu. Dari football science-nya, dari fasilitas dan sebagainya. Tapi kita mencoba ngikutin yang mau dia. Tapi pelan-pelan, memang nggak setelam-setelam. Kita juga sebagai klub waktu itu sebagai klub yang masih muda, mungkin sekitar 3-4 tahun umurnya kan. Coba ngikutin apa maunya dia. Karena kita juga sebagai orang daerah, belum tahu, belum terlalu tahu seperti apa sih standar yang urus Bola Profesional. Tapi pelan-pelan kita bikin, maksudnya, oke walaupun masih tetap di lapangan latihan, kita coba buat nyari pelatih fisik. Kebetulan waktu itu, kita dapat Dragan sama pelatih fisiknya Raden Kronovovich itu. Apa mereka pertama kali ke Indonesia, kaget? Iya, kaget. Dengan menu makanannya orang Indonesia juga yang kebanyakan karbohidrat, kaget. Siapa ya? Pelatih Arema juga kan pernah yang melatih Borneo yang bilang orang Indonesia suka makan nasi goreng, gitu ya pelakuannya dia. Nggak boleh ngijinin nasi goreng kalau nggak salah ya, oke. Iya, bener. Kalau nggak salah, Maria Gomez ya waktu itu? Iya, kalau nggak salah, saya lupa, kayak gitu. Awal-awal Borneo main di Liga 1 kan tuh terkenal dream team ya, maksudnya banyak datangin pemain-pemain bagus, dan kemudian sekarang berubah menjadi banyak mengobirkan pemain muda. Nadeo, kemudian juga Rifala Story dan sebagainya. Itu kan berarti kayak FM banget. Kalau misalnya orang banyak yang main FM kan, pemain tuanya dibuang-buangin, terus kemudian beli Wonder Kids ya kan, istilah pemain muda. Itu kayaknya Nabil itu bener-bener anak FM banget, karena dia menggantikan pemain yang tua ke pemain yang muda. Ya kayak gitu. Setuju nggak hal itu? Dan kenapa kok Borneo berubah, apa ya, mengubah cara tradisinya. Awalnya misalnya pemain yang ya seperti kayak Madura United sekarang, pemain Galacticos, kemudian jadi pemain muda. Salah satu yang saya kagumi dari Nabil memang visinya dia ya, visinya dia memang karena dia putra daerah, pengen membajikan sepak bola daerah. Jadi dia berpikir, bukan berpikir satu dua musim, tapi berpikir panjang. Waktu itu Borneo salah satu yang memulai kontrak pemain muda itu panjang. Waktu itu angkatan kita, Terence Puhiri, Rizwan Yusma Rival Astori, Wahyudi Hamisi, itu minimal tiga tahun sampai lima tahun, termasuk Nadeo nih lima tahun. Karena memang rata-rata di Indonesia itu kontraknya setahun, bahkan setengah musim. 5 bulan, 6 bulan. Jadi banyak teman-teman klub lain yang kaget. Nabil berani mengambil risiko mengontrak pemain jangka panjang Terence, dari usia 17 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sekitar tujuh tahun dia di Borneo. Yang bertahan Gianluca, angkatannya Nadeo itu kan Gianluca. Bahkan pemain senior juga beberapa yang bagus seperti Diago Mechel yang lama, 6 tahun atau 5 tahun. Jadi Nabil punya visi, memang dia berpikir supaya tim itu kerangka tetap berjalan sepanjang tahun siapapun pelatihnya. Dan pelatih yang ada pun lumayan sesuai visinya dengan Nabil untuk ngebangun tim, tidak langsung menjadi tim juara di saat yang pendek. Jadi selain visi klub juga memproteksi pemain, dalam tanda kutip kita juga mencoba membangun ekosistem supaya kalau misalnya kamu mau pemain saya, tebus aja gitu. Kita juga nggak langsung bikin, oh harus berapa M untuk tebus pemain saya? Enggak. Tapi ya masih kita ngomong dari awal ya mungkin puluhan juta dulu. Kan nilai yang lumayan kecil untuk sebuah klub membeli sebuah pemain gitu. Berarti itu sistem beli pemainnya juga di Borneo sama kayak di FM gitu ya. Kita ada klub nawar dulu terus kita trade dulu kayak misalnya bisa pertukaran pemain kah? Atau misalnya cuman statusnya loan. Kan banyak pemain Borneo yang di loan ya? Yang paling terkenal kan si Wonder Kid yang suka promosiin tim Liga 2, Rival La Story. Dia kan udah terbukti dua kali promosiin. Yang pertama PSS ini, PS Leman. Yang kedua PSIS, yang ketiga makanya nih Raffi Ahmad kan deket sama Nabil ya, Bos Nabil. Jadi mudah-mudahan. Berarti ada pemain yang spesialis kayak gitu ya? Ada pemain spesialis promosi. Mungkin orang Indonesia juga banyak yang nggak ada. Film ada nggak sih pemain spesialis promosi? Nggak, nggak tau deh. Kayaknya ya tapi memang skill-nya bagus banget. Harusnya memang level Liga 1 cuman seneng aja mungkin kalian main di level 2. Dan masih muda ya walaupun Braywalkan. Pas saya lihat itu usia itu baru 2-3 apa udah dibuat? 2-3. Kayaknya 2-4 deh tahun ini. 2-4 ya maksudnya kan udah tua gitu. Dan itu di Borneo, waktu saya masih di Borneo kita kontrak dia itu 2015 sampai 2021 kan berarti 6 tahun ya? 6 tahun. Masih ownershipnya di Borneo. Satu dari sisi pemain sih sebenarnya mengamankan karir mereka kan? Tidak harus berpikir aduh musim depan kemana ya, musim depan kemana lagi ya. Kemudian saya nggak cedera dan sebagainya gitu kan. Karena di kontrak jangka panjang itu kan melindungi pemain juga. Itu berarti kalau di pemain yang baru apakah Borneo dapat kayak di EFM itu kan ada sistem kalau berapa persennya dari jumlah keuntungan atau gajinya disumbangkan ke klub yang lamanya. Oh training compensation. Ya ya anggaplah seperti itu. Oh oke. Kan ada tuh di EFM kan itu yang baru juga tuh belum lama tuh fitur itu tuh. Sebenarnya di ekosistem sebab gula Indonesia belum dikenal sih namanya training compensation. Karena SSB atau akademi yang terafiliasi itu belum mendapatkan tempat secara legal. Tapi kalau Borneo sendiri udah apa belum? Borneo sendiri sih terakhir saya tinggal kan belum ada. Belum ada. Karena saya pernah ngobrol sama orang Vila 2000 kan saya pernah cerita waktu itu yang apa namanya siapa yang namanya yang Kurniawan-Kurniawan itu aduh siapa namanya yang pemain dulunya pernah di Vila 2000. Oke. Terus kemudian jadi pemain terbaik di Piala Menpora waktu itu. Jeffrey Kurniawan. Jeffrey Kurniawan. Jeffrey Kurniawan. Itu kayak Jeffrey Kurniawan kan pemain bagus terus kemudian Vila 2000 kan ga punya apa namanya kontrak sama itu. Terus kemudian bagaimana cara Vila 2000 kan sudah membesarkan Jeffrey Kurniawan. Dia bilang katanya ada jadi berapa persen dari gaji si pemain masuk ke kantongnya Vila 2000. Itu belum ada waktu itu. Kalau secara legal standing di hukum sepak bola kita belum ada. Belum ada. Mungkin itu bisa jadi kesadaran dari pemain atau dari kontrak awalnya si klub yang memina ya. Tapi kalau secara keseluruhan saya rasa belum ada sih. Tapi kalau ngeliat sekarang banyak tim-tim yang dulunya SSB kayak Tiga Naga yang kemudian jadi tim profesional itu mandangnya seperti apa sebagai orang yang pernah juga membuild up Borneo gitu loh. Sebenernya itu hal yang lumayan keren sih ya. Maksudnya itu kan juga jadi insentif buat klub untuk memacu ke deminya dia untuk ngebibit pemain yang lebih baik. Satu pasti kalau misalnya pemain yang sudah dibibit itu pasti lebih murah. Jauh lebih murah. Yang kedua ya bisa jadi showcase-nya mereka juga. Seperti Mas Andi bilang Borneo berubah dari yang berpikir untuk membeli bintang sekarang menciptakan bintang kan. Mirip kayak Atalanta sekarang ya. Atau Ayak lah ya yang udah. Ayak yang udah berpuluh-puluh tahun. Kayak gitu. Dan kayaknya memang itu kekhususannya Borneo gitu ya maksudnya tim lain. Gak Borneo juga sih. Kalau yang seperti itu saya mengagumi Persela Lamongan. Oh iya Persela pasti. Kalau Persela mungkin kurang PRnya aja kan ya mungkin. Kepada komennya. Salah satunya yang paling terkenal itu yang sekarang Sadir Ramdhan ya itu bener-bener wonderkit banget ya. Dan sistem mereka untuk ngebina itu saya akui memang. Ya memang karena Jawa Timur udah rohnya udah sepak bola ya. Dan memang kompetisi mereka internally itu buat saya kompetitif banget sih. Makanya kalau misalnya nanti di masa depan saya bisa kembali ke sepak bola tanah air. Mungkin salah satu pertimbangan saya adalah cari di area Jawa Timur. Karena memang marwahnya sepak bola di Jawa Timur tuh kebangun banget. Kebangun banget ya. Kebangun banget. Karena memang misalnya Jawa Timur itu kompetisinya hidup ya. Hidup. Kompetisinya hidup antar usia juga apa namanya jalan ya. Ya bener. Di Samarinda juga dulunya kayak gimana sebelum ada Borneo kan ada Persisam. Kemudian juga di kalau secara besar Pulau Kalimantan kan ada juga Persiba Balikpapan. Balikpapan, Mitra Kukar. Ya Mitra Kukar waktu itu gimana sih? Karena pemainnya banyak masuk Timnas. Tapi klubnya bukan klub yang sering juara gitu loh. Kayak gitu. Memang di Kalimantan tuh kan berpikirnya memang kita membandingkan sama teman-teman di Pulau Jawa memang di Kalimantan sedikit tertinggal. Karena satu jarak, yang kedua fasilitas juga belum memudayalah olahraga. Tapi kita coba terus bangun. Terakhir kali saya denger Nabil mau bikin training center tuh hal yang bagus banget. Semoga kerealisasi. Dan semoga juga diikuti sama teman-teman klub yang lain kayak Persiba Balikpapan, Mitra Kukar. Karena terakhir kali, orang Kalimantan yang jadi pemain Timnas mungkin terakhir Abdul Rahman sama Lerby ya terakhir ya. Setelah itu belum ada penerus-penerusnya. Semoga yang terbaru ini kayak Arya Gerian. Oh, dan Nadeo bukan orang... Nadeo anak kediri yang dipupuk oleh Luizinho Pazos berserta Arido dan teman-teman. Iya itu. Maksudnya keren banget ya. Karena selama ini kan kebanyakan kalaupun pelatih asing dia dulunya pernah jadi pemain Indonesia. Gak kayak Borneo yang bener-bener dari awal memang di negaranya pelatih. Terus kemudian didatangkan. Berarti itu salah satu kunci resepnya Borneo juga untuk mematangkan pemain yang kemudian bisa... Tidak hanya berkontribusi penuh terhadap Borneo tapi juga Timnas kan. Iya. Mungkin Bos Nabil terilhami dari FM juga. FM juga lagi-lagi. Karena berfikirnya kemarin ini mungkin bukan lata sih tapi ini trend yang bagus juga. Kemarin pertama kalinya kita datangkan pelatih keeper dari luar negeri gitu kan. Selama ini kan berfikirnya pelatih keeper ya udah lokal. Teman-teman klub lain pada bingung ngapain nih Borneo punya pelatih asing. Lalu itu Nabil datangnya Luizino Pazos kan. Karena kalau budaya Indonesia ini lucu. Jadi udah punya pelatih tapi tiba-tiba ada direktur manajer atau direktur teknik yang kemudian... Nah ini direktur teknik itu posisi sementara sebelum jadi pelatih utama bener nggak? No comment. Kalau itu no comment lah. Itu terganti kebijakan klub masing-masing. Tapi biasanya seperti itu. Beruntungnya Borneo sampai sekarang nggak begitu. Jadi nggak no comment untuk teman-teman klub yang lain. Tapi itu saat itu Luizino Pazos bener-bener jadi trendsetter kan. Iya pasti. Semua keeper Borneo dari yang pertama itu Rido. Lapis keduanya Nadeo. Yang ketiga Gianluca. Itu semuanya jadi. Rido keluar ke Madura. Nadeo naik. Gianluca jadi kedua. Nadeo keluar sekarang ada Gianluca. Jadi regenerasi itu yang ditiru juga teman-teman klub yang lain. Which is itu bagus gitu. Dan satu lagi yang dari Borneo yang dicontoh. Tim lain. Tapi mungkin Borneonya juga belum fix banget. Itu dua tim dalam satu kompetisi. Waktu itu inget nggak pas Piala Presiden ya. Piala Presiden ada Borneo B ya. Atau Borneo 2. Itu apaan sih kok ada kayak. Kalau Real Madrid itu ada Castilla. Atau kalau Barcelona ada Barcelona B nya. Cuma bedanya mereka tidak bisa dalam kompetisi Liga yang sama. Tapi kalau di turnamen misalnya kalau ada Piala. Piala Raja. Kayak gitu kan bisa main yang dulu ya. Aturannya sebelum dirubah. Itu gimana sih kok bisa gitu. Itu kan akhirnya ditiru sama Persib. Ada Maung Anom. Kemudian juga yang Bandung United ya. Blitter United dibeli. Kemudian jadi Bandung. Itu kan satu tim yang sama sebenarnya kan. Itu gimana sih ceritanya itu. Kemudian akhirnya kalau buat yang belum tahu. Nabil Hussein juga punya top lagi. Tapi bukan pemilik mayoritas ya. Serpong FC. Main di Liga 3 baru apa. Baru launching kemarin itu beritanya. Mungkin kelewatan. Tapi ini nanti bisa Mas Doni yang jelasin nih. Bisa ya. Memang luar biasa Mas Nabil Hussein itu. Pengembal FM. Keren. Mungkin kalau mau dicontoh teman-teman FM. Bisa aja mengilhamin Nabil. Semoga di masa depan juga bisa punya klub sendiri. Iya punya klub sendiri. Dan mungkin itu juga. FM juga jadi salah satu. Pedomoan buat Bos Nabil. Supaya intuisi dia makin tajam di situ. Kemungkinan di situ. Case seperti Borneo 1 dan Borneo 2 itu mungkin juga terilhami dari FM. Karena saat itu Borneo sedang fokus untuk persiapan di Liga. Tapi di saat yang bersamaan juga. Persiapan itu harus juga menyertakan Borneo di satu kompetisi pramusim. Kala Presiden 2007. Oh ya waktu itu agak-agak nolak ya sebenarnya. Bukan nolak sih. Tapi pelatihnya itu berpikir untuk oke kita fokus latihan aja akhirnya. Tapi juga squad-squadnya lumayan gemuk. Sekitar 35-38 pemain. Akhirnya diputuskan sama Bos Nabil itu. Yaudah kita pencadu aja klubnya. Satu untuk persiapan untuk Liga-nya full. Yang satunya untuk meng-outfitkan pemain muda di U23-nya kita. U20 dan U23-nya sampai U23-nya kita. Yang kalau nggak salah sampai runner-up ya jadi runner-up. Sampai jadi runner-up 2017. Tim B-nya makanya tim B-nya aja bisa runner-up. Kok tim satunya nggak main gitu. Akhirnya tapi pas sampai perempat final udah mulai pakai pemain yang utama ya kalau nggak salah. Ya jadi waktu pertama kali pertama banget itu. Cetendong itu yang ceritain tadi itu kan behind the seat. Behind the seat. Terserah sih mau cerita apa nggak. Jadi posisinya Borneo 2 itu dibentuk untuk tetap menyertakan Borneo di dalam satu kompetisi pramusim. Akhirnya dan juga mengorbitkan pemain-pemain baru termasuk pemain junior-nya kita. Waktu itu siapa sih yang kenal Rifar Lastory gitu. Nggak ada. Siapa yang kenal Wahyudi Hamisi. Nggak ada. Saldi Amiruddin yang sekarang di PSN. Nggak ada. Dan juga pemain-pemain senior yang dalam tanda kutip sudah dilupakan sama orang. Waktu itu one hand rawan. Asri Akbar. Asri Akbar yang sudah mulai meredup. Terus back-nya itu Yamashita Kunihiro. Yang main di Liga Singapura. Terus Dirk Kerkle yang dari Persiba Balikpapan. Terus yang sedikit fenomenal itu Reynaldo. Reynaldo yang setelah dipilih Presiden. Diambil sama Persija Jakarta selama mungkin satu atau dua musim main. Nah itu. Ya agak nggak nyangka juga sih Mas Wawan yang sudah lama nggak main bola. Berapa tahun itu one hand rawan nggak main bola? One hand rawan itu sempat jadi idola banget di Samarinda mungkin sekitar tahun 2010-2011. Terakhir mungkin saya dengernya 2012. Dan kita berkompetisi itu 2017 awal. Mungkin sekitar 4 tahun koreksi saya Mas Wawannya kalau salah. Mungkin Abe juga bisa bantu. Tapi Mas Wawan itu sudah sama sekali nggak bermain bola. Mungkin main di kampungnya atau gimanya. PAN FOOTBALL. PAN FOOTBALL. FOOTBALL TRAVELERS betul. FOTO FOOTBALL. FOTO FOOTBALL. Nah. Dan nggak tahu kenapa. Eh bukan nggak tahu kenapa juga sih. Berpikirannya waktu itu Ricky Nelson disiapkan sebagai pelatih U20. Ya udah sekalian aja sih Ricky Nelson jadi pelatihnya Borneo 2. Dan berpikirnya waktu itu adalah ikut serta. Hanya-hanya sebagai mengisi. Bekut serta ya walaupun tanpa target juga tetap pengen showcase pemain-main muda. Nggak ngasih menit bermain. Pas pengundian grup. Pengundian grup. Agak shock sih. Karena kan lawannya tuan rumah Bali United. Udah tahu lah. Bali United mulai punya kekuatan disitu. Terus Barito Putra yang waktu itu masih kompetitif banget. Dan terakhir Sriwijaya FC yang. Wah waktu itu mungkin calon juara lah untuk di Liga bahkan. Kita Borneo 2. Dengan sekuat-kuat muda dan Ricky Nelson. Dan saya sebagai manajer yang belum tahu apa-apa di bola. Wah itu. Berpikirnya jangan sampai kalah aja. Dan beneran nggak kalah. Kalah aja di Bilal 2. Kalah di Bilal 2. Lawan Bali United kosong-kosong. Lawan Sriwijaya kosong-kosong. Lawan Barito kok tiba-tiba menang 1-0. Jadi 3 pertandingan. Nggak kebobolan dan cuma cetak satu gol. Dan jadi runner-up waktu itu. Kemudian ketemu di? Ketemu apa? Itu di level itu kita sudah banget ini sebuah keajaiban. Di level itu. Waduh. Bisa ya kita nahan imbang Sriwijaya yang Beto lagi ganas-ganasnya waktu itu kan. Iya waktu itu iya. Terus ada. Saya ingat saya masih ada kayang bagam segitu kan. Monster lah itu. Sekarang masih main kok di Liga Australia. Sekarang masih main kok di Liga Australia. Nah. Kita rival lah story yang anak 17 tahun, 18 tahun. Yang mungkin cuma se... Anak SMA. Anak SMA. Wahyu dihamisi walaupun bersyukurnya dia ngotot lah. Nah itu tiba-tiba kita promosi itu udah wah banget. Anggaplah di Football Manager kita punya budget terbatas banget. Tiba-tiba kita udah langsung bertanding di level tertinggi dan menang gitu kan. Rasanya mungkin gitu. Nah bersyukur. Semakin tinggi kan waktu itu dapet bonusnya juga gede ya. Maksudnya dapet. Eh hadiah. Hadiah kemenangannya. Hadiah kemenangannya. Kalo menang kok gak salah 75 juta gitu kan. Lumayan kan waktu itu. Lumayan. Nah akhirnya kita puter lah. Buat-buat urusin tim dua kedua ini. Pasti ya. Nah pas pengundian perempat final udah nating terus lagi lah kita. Ini udah miracle banget kita lulus grup nih kan. Dengan lawan-lawannya seperti itu. Tiba-tiba perempat final ketemunya Madura United. Nanti kalo misalnya pun menang. Lawannya Persibandu. Ya udah lah. Apa adanya kita lah. Saya bilang. Saya ngomong Mas Mawan. Emang ini menang Alhamdulillah. Gak menang ya Alhamdulillah juga gitu. Kan sama-sama dapet uang walaupun kecil kalo kalah. Iya ketawa juga dia sih. Akhirnya perempat final waktu itu centralized di Solo. Ketemu Madura United yang. Yang Los Galacticos juga. Ada coach ERD kalo gak salah. Terus ada Zarahan dan sebagainya. Wah itu udah silau juga kita. Yang bersyukur lagi-lagi gak kalah. Lagi-lagi gak kalah. Sampai ada penalti. Adu penalti mungkin tuh yang pertama kalinya. Teman-teman yang baru nonton bola. Ingat lagi sama Spider One yang tiba-tiba menang penalti. Terus dia gak sadar kalo menang. Terus kita datangin baru sadar kalo dia menang. Kalian dari rumah ya. Kayaknya dari rumah. Terus dia langsung loncat ke Gawang yang. Nanti liat aja di Google ya. Nanti di Youtube pasti ada. Sebenernya di final ya wajar ya. Tapi yang lucu adalah di semifinal itu kita lawan Bandung. Home away sistemnya. Jadi di Samaranda kita menang kalo gak salah 2-1. Di Jalak Harupat kita kalah 3-2. Akhirnya penalti yang di Jalak Harupat. Akhirnya lalu semifinal. Udi tuh udah tambahan pemain dari Borneo 1. Udah dikasih banyak tambahan pemain bersyukurnya. Terus di final ketemu Arema di Pakansari. Lagi-lagi nothing to lose. Tapi kata Nabil udah di final sekalian aja lah. Jadi kita coba semaksimal mungkin. Tapi ya mungkin baterainya udah habis. Mungkin keberuntungannya udah sesuai. Sampai batasnya akhirnya kalah sama Arema. Ya runner up lah. Itu kalo di istilah DFM itu you can win with the kids. Karena waktu itu kan pemainnya masih muda-muda. Mudah banget. Ya akhirnya bisa ketemu Pak Jokowi untuk kedua kalinya. Seru ya. Mungkin itu juga sih kenapa di Indonesia kadang kita lebih seneng turnamennya itu. Karena serunya itu ya. Greget takut kalahnya. Malah kok kayaknya turnamen pramusim lebih seru ketimbang pas Liga ya. Terasa gak kayak gitu. Tapi kan harusnya kan di luar negeri kan. Ya turnamen juga seru kayak Liga Champion. Tapi kayaknya Piala Indonesia kemarin boomingnya gak terlalu ya. Piala Indonesia mungkin kalo Piala Indonesia tuh boomingnya karena mungkin tim anda tidak masuk final. Sebenernya udah bubar ya bersikat. Walau itu lumayan booming ya maksud saya. Apalagi finalnya yang di persija PSM kemarin. Oh ya persija PSM ya. Mungkin sayangnya aja yang gak kerasa ya. Oh iya sih kalonya. Kalo ke Jakarta ke daerah kundingan. Kota ini mau juara. Meme-me-me-me-me-in. Terus sampai di map yang wasit dimeme-in. Kalo waktu yang Milan Disney kan Milan Disney tuh. Kota ini mau juara kan. Meme-meme gak taunya kalah. Tapi memang karakternya kalo sistem kompetisi seperti itu kan sistem gugur kan. Jadi kalo kalah ya udah lu masuk kota. Kalo Liga kan bisa buat. Kalo Liga kan masih bisa recovery lagi. Tapi itu yang bikin sistem kompetisi gugur itu lebih bergergetnya dapet gitu. Nah tapi jeleknya adalah. Hal itu jangan sampai di adopsi untuk kompetisi-kompetisi muda. Iya iya. Karena kompetisi muda kan. Butuh jam tanpa dingin banyak ya. Betul. Jadi kompetisi muda kan bukan piala dunia yang harus menang. Ini ngomong pemain muda. Di Indonesia juga mungkin mulai ngikutin DFM itu adalah. Shifter Club. Shifter Club. Yang diawali sama Borneo meskipun tim AB nya juga dibikin secara dadakan. Bali United nih kita tau. Atau rahasia umum lah bahwa Bali United itu. Punya kerjasama sama PSIM Yogyakarta. Sulut United. Dulut Persikat. Kemudian juga bahkan Bali United itu sekarang mensponsori Liga 3. Di Bali. Jadi biar dalam rangka untuk. Apa namanya. Ngambil pemain bibit-bibit muda dari kompetisi Liga 3. Nah itu kan FM banget tuh. Menurut lu. Berarti FM juga punya dampak. Bagus ya. Meskipun entah terinspirasi atau enggak. Tapi itu kan. Sister Club itu kan seperti di Eropa. Akhirnya banyak. Klub jadi gak kebingungan gitu. Untuk nyari pemain. Betul. Yang jadi problem terbesar di kompetisi kita adalah. Talent pool nya. Belum terlalu besar. Misalnya gini. Liga 1 18 tim. Liga 2 24 tim. Itu yang di consider as profesional. Tiba-tiba. Liga 3 langsung 880-an tim gitu kan. Jadi total. 880. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti klub Indonesia tuh banyak banget. Banyak banget. Di tiap provinsi aja kita bisa lihat yang terdaftar berapa. Yang promosi cuman berapa itu? Gak tau ya. Kalau kompetisi Liga 3 tahun ini. Mungkin sekitar gak nyampe 800-an yang daftar. Mungkin 600-an. Tapi. Yang promosi cuman 3. Ya. Dari tadi kan kita ngomongin. Klub ya. Dengan segala. Tindak tanduknya. Hehehe. Oke. Sekarang ngomongin timnas. Kan kalau kita ngelatih timnas di DFM. Kita. Ada pelatih yang. Kita tugasin buat mandu. Eh apa. Buat squad ya. Buat squad nonton pertandingan dan sebagaimana. Nah. Di Indonesia ini gua rada bingung. Pertama. Sekarang mau Piala FF. Kita setiap klub ada 2 pemain ya. Ya. Itu kayaknya aturan di dunia gak ada kayak gitu. Cuman di Indonesia doang. Karena segala kebutuhan. Ada beberapa negara. Beberapa negara. Beberapa negara. Cuman ya. Hebohnya yang disini. Iya sih. Terus kemudian yang soal ini. Yang menarik. Benar gak sih tuh. Ada. Pemain yang memang dipantau oleh pelatih. Yang kemudian nanti dipanggil. Kan kalau di. Di FM kayak gitu ya. Pertama squad dulu. Kita ngeliat kemudian disitu atributnya seperti apa. Kan kita gak bisa beli pemain. Apa. Rekrut pemain. Yang gak kita kenal. Untuk main di timnas. Iya. Kalau saya sih. Saya disclaimer dulu. Saya dapat pelatihnya. Louis Miya. Eee. Simon. Sama. Sinteyong. Jadi. Tiga-tiganya pernah ada. Pernah. Jadi gak ngomongin yang lain ya. Jadi. Sistemnya ketiga pelatih itu hampir sama untuk. Untuk scouting atau menilai pemain. Karena. Sistemnya begini. Eee. Louis. Bawa. Tiga asisten dan sebagainya. Simon juga. Eee. Sinteyong juga. Jadi. Kalau kompetisi jalan. Itu langsung dipecah. Oke. Misalnya. Yu Jai Hun dan kawan-kawan. Kemana. Eee. Surabaya misal. Nanti Sinteyong cari yang Jakarta. Atau. Eee. Mungkin. Eee. Kan sekarang kalau Sinteyong ada. Coach Yudi sama Coach Sarigul Tom. Eee. Jadi. Kemana. Nova. Kemana. Jadi. Eee. Walaupun. Eee. Video perekaman ada. Tetep aja dalam ambience pertandingan. Pelatih. Tetep. Harus lihat langsung. Eee. Tapi itu levelnya bukan level. Oh. Harus cari pemain nih. Enggak. Tapi udah ada pemain yang di target. Dan kita pengen verify. Oke. Tapi gak menutup kemungkinan juga. Ternyata ada pemain lainnya. Gak masuk list nih. Yang bisa kita panggil. Bisa juga seperti itu. Karena gini ya. Ketika misalnya. Eee. Sebelum Luis Mia. Kayaknya. Terutama pas lagi update reader. Walaupun update reader bagus. Tapi pemainnya itu-itu aja. Sementara ketika Luis Mila. Terus kemudian Sinteyong. Itu banyak banget pemain baru. Entah karena memang. Hasil buah dari kompetisi. Misalnya aturan U23. Akhirnya banyak pemain muda. Terus juga mungkin sekarang. Sudah mulai. Eee. Apa namanya. Banyak nempatin pemain muda. Karena. Targetnya kan olimpiade. Eee. 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 Enee. Let's see. Let's say sinteyong lah. hamm. Sinteyong itu. Bahkan di Korea juga. Style nya sama. Maksudnya gini. Dia punya satu pakem? Kalau pemain itu cocok, ya udah pemain itu. Walaupun di Liga dia nggak perform atau sebagai cadangan Contoh, sekarang Evan nih Banyak sih Evan Adam Alist Emang ini pernah main ya? Misalnya Muhammad Riyandi Itu jarang buat main Jarang banget Tapi di Timnas Cocok gitu Sintayong merasa dia cocok dengan taktikal itu Jadi regardless apa yang terjadi di Liga Tapi juga dia ngeliat juga Mantau juga di Liga Jadi dia punya pakem Kalau misalnya pemain itu sesuai Silahkan Kalau misalnya ada sisi yang perlu dia tambal Ya bisa dia ambil pemain baru Tapi di Korea juga Sintayong begitu sih Gimana ceritanya dia kemarin Ngambil pemain-pemain yang Dalam tanda kutip Tidak reguler di Liga Korea Tapi dibawa ke Pela Dunia Dan terbukti Mengalahkan Jerman Itu pakem pemain Pakem masing-masing pelatih sih Apakah ini bisa diikutin sama pelatih lain Setelah Sintayong atau seperti apa ya Terus kemudian gini misalnya Luismila Oke lah dia dari Spanyol Gak ngerti apa-apa soal sepak bola Sintayong juga mungkin baru Baru tau pas di Indonesia Simon Udah kenal pemain Indonesia Siapa yang paling bagus Timnya pernah juara Orang gak ada yang nyangka Bayanggara juara waktu itu Simon Is oke pelatih Dia orang Irlandia apa? Orang Inggrisnya gak tau Inggris Skotland dikit lah Tiba-tiba Dia ngelati tim Indonesia Dan pemainnya dia hafal Tapi kok performanya Kan pemain yang dia hafal loh Iya 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 bener Yang dia bisa ketemu tiap hari Dan saya juga ketemu tiap hari dengan Simon Pelatih-pelatih Indonesia itu punya Hampir sama keluhannya Yaitu Di tim nasional Dia bukan mendapatkan pemain yang ready to go Yang ready to Oke taktikal langsung Tapi dia mendapatkan pemain yang sudah Dalam tanda kutip sudah Misalnya nih Minggu malam Dimain di liga Di klub masing-masing Tiba-tiba kami sedepan Udah harus main di tim nasional Jadi Simon punya waktu yang lumayan pendek Untuk bonding tim Untuk cek lagi Bukannya di Eropa juga ya Terutama pas lagi yang Betul Liga Eropa nih sekarang Yang tiba-tiba lagi Lagi kompetisi lagi seru Toto Ini pertandingan apa sih? Tiba-tiba langsung main ke Jeddah Jeddah Fending match Tapi di profesor Apa sih di resmiin ya ibaratnya Tapi bukannya ngebela Simon ya Tapi Saya ngerasa Simon kurang beruntung Dengan Dengan Pengundian grup waktu itu Di Piala Pra-piala dunia Sebelumnya kan waktu Sebelum Pra-piala dunia kan Kita tesnya di Australia Itu saya ikut Australia Terus Fending match Lawan Part Glory Yang waktu itu Akhirnya kepikiran tuh Kita bikin Simon pernah nanya sama Uzi Si analis Uzi Kira-kira Part Glory mainnya Apa nih Strateginya 343 Coach 343 Di Indonesia itu Apa ini? Karena saat itu Indonesia masih berpikir 4231 433 Let's say begitu Jadi Kira-kira ini datengin Konte ya Jadi Konte 352 ya Jadi Berpikirnya seperti Oke kita flip over lah Nah itu terbukti berhasil Melawan Lawan Part Glory Sama Setelah lawan Part Glory Tiba-tiba Bukan tiba-tiba Kita langsung straight Ke Myanmar Lawan Myanmar Yang akhirnya kita menang 2-0 Dengan approach yang seperti itu Kita bisa menang Termasuk melawan Setelah Myanmar itu Kita lawan siapa ya Saya lupa Vanuatu dan Apa ya Saya lupa ya Yang itu kita Approachnya lumayan berhasil Tiba-tiba setelah Friendly match di Juni Kita Drawing Pra Pial Dunia Ketemunya 3 tim Asia Tenggara Thailand Vietnam Dan Malaysia Plus UIA lah ya Jadi kan kita berpikirnya Frameworknya itu adalah Ya Kita kompetitif lah Sesama tim Asia Tenggara Tenggara lah Jadi Ya gak ada salahnya Gak ada salahnya Tapi Di sisi internal Saya tahu Simon berusaha banget Mengembalikan performa pemain Kayak yang terbaik Ya Kita gak bisa Ya bisa Dibandingkan Tapi bisa juga gak dibandingkan Karena Selain nutrisi Selain Physically Dan sebagainya Oke Pemain Liga Inggris Minggu Main di klub Kamis atau Jumat depan Udah main buat tim Nas Ya Itu juga sama di Indonesia Kepadatan Liga Kepadatan Intensitas permainan Dan sebagainya Kan berbeda Termasuk Ekspektasi penonton Juga berbeda kan Kebayangkan Waktu lawan Malaysia Itu gimana Lawan Thailand juga harus gimana Mungkin kurang beruntung Di situ Akhirnya Secara psikologi Dan kemarin waktu itu Untuk Untuk Kesekian kalinya Kita Dapat bantuan psikolog Memang Psikolog tuh Reportnya seperti itu Jadi 60-70% Pemain tuh terbebani Bukan terbebani Merasa bertanggung jawab Untuk Untuk menang Melawan sesama tim Asia Tenggara Iya sih Mungkin kalau lawannya Kemudian Bahrain Atau misalkan Arab Saudi Mungkin juga Kita ngomong lawan Cina Taipei Atau Hong Kong Ketemunya Atau tim-tim Asia Tenggah Kayak Kirgis Kayak Tajikis Yang kita tahu Kualitas pemainnya Juga main di Indonesia Mungkin Beban mental Atau responsibilitinya Akan berbeda Iya tapi Itu masalah lalu Datang di saat yang salah Bukan di saat yang salah Mungkin keberuntungan Saya memang sudah habis Saat itu Dapat drawingnya Makanya pas Mungkin kalau misalnya ingat Saya ingat banget nih Saat drawing di AFC House Di KL Indonesia Grup apa kalau nggak salah Grup H atau I Indonesia Terus yang selanjutnya Malaysia Itu udah senyum Ketemunya Vietnam Itu senyum Ketemunya Thailand Langsung ketawa Tapi mungkin Simon sudah Keberuntungannya sudah kembali Di Bayangkara Jadi Bayangkara sudah keren lagi Jadi Banyak Kondisi Mungkin di FM juga Di Ini ya Kalau kalah mulu kan Dia biasanya Kalau sekarang tuh kayak Merah gitu Jadi apa Psikologinya Psikologinya rusak ya Kayak gitu Jadi juga bisa kita maintain Enaknya di FM itu kan Bisa terukur Merah Orang Kuning Hijau Kita nggak tahu ya Kalau dalam Isi hati orang Beda Kalau di Is as a person Aku nggak apa-apa kok Aku nggak apa-apa Tapi air mata bercucuran Jadi Tapi itu Pelajaran yang Lumayan Lumayan challenging juga Kalau misalnya Kita bisa Ambil ilmu di FM Kita aplikasikan Di Indonesia Ada nggak pemain Atau pelatih yang Mungkin Mas Doni kenal Yang memang ngaku Sebagai Selain Pak Nabil ya Selain bos Nabil Yang ngaku Suka main FM Ini kan kita juga Pengen tahu Karena kalau di luar negeri Udah banyak yang Misalnya Antonin Griezmann Yang bilang Pamer Kemudian yang di pesawat Yang bilang Saya beli kamu loh Pake Newcastle Kemudian sekarang Newcastle jadi tim kaya kan Oke Kalau saya sih Pemain Harus pemain sih Pemain nggak Pemain nggak pernah Saya lihat Tapi Official Mas Ferry Mungkin Saya salah Saya pernah Sering lihat Ferry Krishnanda Analisnya Timnas U16 Bareng Coach Bima Dia sering main Football Manager Wah ketahuan Satu Tapi nggak apa-apa Seru Bagus dong Bagus Karena memang Inline sama analisanya Dia Seru Terus Siapa ya Mungkin itu yang Saya lihat langsung Yang lainnya Cuma denger Dengar Kalau denger Kebanyakan Main Main game Konsolnya Oh Isi FIFA Pesnya Sudah terkenal Pasti ya Kalau FM khusus Gitu kan Karena lebih Taktikal Ya Teman-teman Tau lah Siapa yang sering Bawa PS atau Bawa Nintendo Ke hotel Gitu kan Udah tau lah Terus terakhir nih Kan Ini pertanyaan terakhir Juga Tapi juga Nanti bakal panjang Dulu Di FM Ini Timnas Nggak terkenal Maaf ya Misalnya Afrika mungkin Lebih bagus Daripada Indonesia Misalnya Kayak negara Sierra Lone Kemudian Juga Zimbabwe Zambia Apa sih Prestasinya Di Oke lah Zambia Pernah juara Piala Afrika Tapi kan Tiba-tiba Kok pemain mereka Banyak Di luar negeri Kok Indonesia Nggak bisa Gitu Apakah memang Pemainnya sendiri Nggak mau Apa karena Memang ada Faktor Agent Karena Saya lihat Kayaknya Pemain yang Punya Talent Squad Eh Sorry Club Yang punya Talent Squad Di Eropa Itu Hanya Tim-tim Yang Besar Misalnya Kemudian Barcelona Yang Kemudian Sampai Ncari Messi Ke Argentina Ibaratnya Kayak Gitu Kayaknya Negara Negara Lain Kayaknya Mungkin Di Eropa Eropa Timur Juga Kayaknya Masih Mirip Dengan Indonesia Untuk Kalau Fasilitas Mungkin Kita Kalah Tapi Kalau Soal Nyari Pemain Kayaknya Sama Oke Nah Ini kan Ada hubungannya Sedikit Kompleks Ya Karena Ada Sistem Single Nationality Atau Kalau Di Indonesia Tahu Nih Cita Apa Nggak Di Indonesia Itu Pelatih Apa Skot Kita Memang Ratingnya Kecil Cuma 8 Kan Paling Tinggi 20 Tapi Pengetahuannya Sampai Korea Dan Brazil Karena Biar Dapat Pemain Itu Karena Kalau Cuma Indonesia Dua Gak Ada Pemain Dari Brazil Karena Orang Brazil Dateng Lewat Agen Nah Kalau Yang Negara Negara Yang Diluar Diluar Indonesia Itu Kan Pengetahu Cuma Bahasanya Jadi Bisa Mantau Kayak Gitu In reality Sebenarnya Memang Lumayan Lumayan Struggling Kalau kita Tembus Pasar Eropa Ya Karena Bukan Cuma Masalah Tactical Technical Dan Sebagainya Tapi Ada Case Dimana Aturan Saya Kaya Di Inggris Nggak Boleh Kalau Negaranya Di bawah 100 Tapi Bukannya Kayak Kalau Di FM Disimulasikan Kalau Kita Main Di Jerman Di Belanda Itu Yang Aturan Pemain Asing Non Eropa Nggak Ribet Itu Bisa Oh Bisa Bisa Lumayan Kompleks Bahkan Di Indonesia Jadinya Susah Untuk Pemain Asing Karena Misalnya Dia Di Kontrak Jangka Panjang 2 Tahun Tapi Tim Degradasi Itu Berarti Dia Nggak Bisa Diregistrasi Sementara Kalau Di FM Nggak Kayak Di Unia Nyata Yang Bisa Seasalnya Putus Kontrak Di Indonesia Memang Cedera Dikit Diputus Kontrak Sebagaimana Di Indonesia Kan Nggak Bisa Kalau Indonesia Diputus Kontrak Anaknya Masih Sekolah Di Kota Itu Gimana Jadi Mikirnya Gini Kalau Saya Berpikirnya Regulasi Yes Tapi Juga Jangkauannya Juga Lumayan Jauh Si Agen Ada Ada Agen Juga Pasti Punya Banyak Kriteria Pertimbangan Juga Termasuk Aksesibilitas Termasuk Talent Itu Mau Dibawa Apa Enggak Karena Ada Isinya Katanya Pelatih Asal Serbia Mau Bawa Pemain Indonesia Tapi Pemain Indonesia Nggak Mau Udah Settle Udah Nyaman Disini Itu Bener Tuh Kayak Gitu Bisa Bener Bisa Juga Enggak Kemungkinan Juga Statement Itu Bisa Jadi Nggak Bisa Terwujud Karena Banyak Hal Satu Si pemain itu Masih dalam Dalam fase Kompetitifnya Disini Berasa Disini Sebelum Ke Eropa Saya harus Setiap Dulu Bisa Juga Gitu Atau Dari Sisi Eropanya Juga Kita Juga Sering Trial Trial Pemain Kan Trial Pemain Keluar Dan Sebagainya Banyak Yang Fail Banyak Juga Yang Berhasil Di Sepak Bola Nggak Cuman Misalnya Kalau Ngomongin Transfer Pemain A Ke Klub B Yang Di Eropa Juga Nggak Se Simple Yang Apalagi Kalau Misalnya Mau Di Head To Head Sama Pemain Afrika Yang Tanda Punya Dual Paspor Padahal Kan Kita Selama Ini Nganutnya Single Paspor Bisa Aja Nih Kalau Ngomongin Pemain Sireland Rione Misalnya Bisa Juga Dia Punya Paspor Perancis Akhirnya Di Pertimbangkan Bukan Sebagai Orang Luar Uni Eropa Tapi Sebagai Orang Perancis Citizen Jadi Head To Head Mampuan Mampuan Mungkin Ada Tapi Bukan Juga Faktor Utama Banyak Faktor Lagipula Misalnya Gini Biasanya Preseason Club Itu Kalau Enggak Di Januari Februari Dilibur Winter Di Juni Atau Juli Setelah Liga Selesai Nah Itu Kan Lumayan Berbeda Ya Dari Segi Cuaca Lagi Dari Segi Dari Segi Apa Ya Atmos Fir Adaptasinya Juga Lumayan Ribet Misalnya Simulasinya Oke Kita Trial Ke Eropa Timur Di Januari Dari Indonesia Perjalanan Sekitar 12 jam 16 jam Dateng Kesana Udah Sore Besok Pagi Kita Training Ya Atau Trial Ya Atau Besok Sore Kita Trial Ya Itu Teknis Tapi Itu Juga Bisa Jadi Pertimbangan Kenapa Kita Belum Juga Udah Mulai Ada Yang Tembus Tapi Barriernya Memang Masih Lumayan Tebel Makanya Banyak Temen Menyarankan Yaudah Coba Ke Asia Timur Dulu Nanti Kalau Di Asia Timur Sudah Settle Ada Kesempatan Coba Ke Eropa Yang Mending Kan Ya Masing Masing Punah Jalannya Sendiri Sendiri Berarti Ngeliat Sekarang Maksudnya Banyak Pemain Asing Di Indonesia Eh Sorry Pemain Indonesia Di Luar Negeri Itu Hal Yang Bagus Lumayan Progres Dan Kita Apresiasi Keluar Negeri Itu Bukan Hal Yang Mudah Misalnya Saya Juga Lagi Mau Keluar Negeri Berpikiran Harusnya Saya Udah Ke Korea Ini Bulan Agus Cuman Karena Dingin Ntar Ntar Aja Lah Akhirnya Sampai Sekarang Saya Mas Indonesia Yaudah Oke Kita Doakan Mas Doni Bisa Menutup Ilmu Di Sana Ulang Membawa Ilmunya Jurusan Ada Global Sports Management Global Sports Management Mudah Pas Pas Di Indonesia Nanti Tidak Hanya Cuman Jadi Pengurus Klub Tapi Yang Punya Klub Amin Siapa Tau Yang Modalin Oke Terima kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Bagi Yang Belum Dan Nantikan Video Dari Channel Manager Virtual Berikutnya Dadah Terima Kasih Mas Dini